Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenalin, aku Rahmawati, mahasiswi dari IAIN Langsa, Brody, Ekonomi Syariah. Oke, pada podcast kali ini, aku akan bahas sedikit tentang pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Nah, sebelum membahas pentingnya menjaga kesehatan mental, kita harus pahami dulu nih, apa sih kesehatan mental itu? Jadi, menurut WHO, beberapa kriteria yang menjadi tanda-tanda orang itu sehat secara mental, apa aja sih? Pertama nih, sehat mental yaitu menyadari potensi diri. Kedua, ketika kamu bisa menghadapi tekanan atau stres yang wajar yang ditemukan dalam sehari-hari. Yang ketiga, ketika kamu bekerja secara produktif. Dan yang terakhir, ketika kamu memberi konstribusi bagi masyarakat. Intinya, kesehatan mental ketika kamu bisa menjalani hidup dengan optimal. Usia remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenal diri, yang akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita saat beranjak dewasa. Memiliki kesadaran akan kondisi kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan pengelolaan emosi dalam berkomunikasi secara terus terang dengan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, masalah mental ini adalah masalah semua orang. Sangat mungkin banget buat kita atau orang yang ada di sekitar kita itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi, nggak perlu heran kalau masalah kesehatan mental itu lagi rame-ramenya dibahas, entah itu di media hiburan atau media sosial. Masalah mental yang paling sering terjadi pada remaja yaitu depresi dan gangguan kecemasan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya memiliki keterlibatan satu sama lain. Jika seseorang terganggu fisiknya, maka ia akan memungkinkan terganggu mentalnya juga. Nah, buat kalian yang masih bertanya-tanya nih, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Apalagi di masa pandemiknya gini nih. Dan gimana sih cara menjaga kesehatan mental itu? Jadi, ada satu riset yang menunjukkan bahwa satu dari lima remaja di dunia menerima diagnosis masalah kesehatan mental. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah toxic parents, sikap orang tua yang sangat mempengaruhi mental seorang anak. Yang kedua, faktor genetik atau keturunan. Dan yang ketiga, faktor psikologis. Faktor ini bisa terjadi karena dalam diri remaja itu sendiri atau dari lingkungannya juga lho. Lalu, dari mana kita tahu bahwa seorang remaja itu mengalami gangguan mental? Tanda-tandanya yaitu, Ia menjadi pemarah, suka menyendiri, kehilangan minat dalam hidupnya, mengalami perubahan durasi tidur, dan yang terakhir perubahan mood yang sangat cepat. Nah, kalau sudah seperti ini, apa sih yang dirasakan oleh remaja itu? Jadi, remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Lambat laun, ini akan membahayakan diri remaja itu sendiri. Tapi tenang, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental seorang remaja. Cara-caranya, yaitu dengan visualisasi mimpi-mimpinya, refreshing, rajin berolahraga, rutin melakukan meditasi, dan bersenang-senang menikmati hidupnya. Jika semua cara-cara itu sudah dilakukan dengan baik, maka pikiran-pikiran negatif akan hilang, dan emosi dalam dirinya akan terkontrol dengan baik. Kemudian, kita bahas yuk jenis-jenis gangguan mental. Yang pertama, ada anxiety disorder, yaitu ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau rasa takut yang cukup kuat. Yang kedua, ada mood disorder, yaitu perubahan hati yang ekstrim. Dan yang ketiga, ada psychotic disorder, yaitu ditandai dengan diskoneksi dari kenyataan. Jadi, kalau kamu merasa kurang sehat atau mengalami gangguan kesehatan mental, maka mintalah kepada ahli profesional kesehatan mental. Jangan pernah takut untuk pergi ke ahli profesional kesehatan mental. Jangan takut juga adanya pendangan masyarakat yang masih tabu dengan kesehatan mental ini. Lakukanlah konsultasi agar kamu bisa mendapatkan diagnosa dan penanggulanan yang tepat untuk kesehatan ini. Selain para ahli, kamu bisa meminta bantuan teman, orang tua, orang terdekat, atau orang yang kamu percaya untuk mendengar cerita kamu. Jadi, sudah dapat jawabannya bukan? Bahwa menjaga kesehatan mental remaja itu sangat penting. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast aku kali ini. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!